Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 11 Salomo dan Istrinya yang Banyak Raja Salomo mencintai perempuan yang bukan dari bangsa Israel, termasuk anak perempuan Fir'aun, perempuan dari Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Heth. Pada masa lalu, Tuhan pernah berkata kepada orang Israel, kamu tidak boleh mengawini perempuan dari bangsa lain. Jika kamu melakukannya, mereka akan mempengaruhi hatimu untuk menyembah Allahnya. Namun, Salomo tetap jatuh hati terhadap perempuan-perempuan itu. Ada 700 istrinya dari keturunan Raja-Raja. Dia juga mempunyai 300 hamba perempuan yang diperlakukan seperti istri baginya. Para istrinya membuatnya berbalik dari Allah. Menjelang usianya yang bertambah tua, para istrinya membuatnya mengikut dewa-dewa asing. Ia tidak lagi mengikut Tuhan sepenuhnya sebagaimana yang dilakukan ayahnya, Daud. Salomo menyembah Ashtorek, dewi orang Sidon. Dia menyembah Milkom, dewa orang Amon yang menjicikkan. Jadi, Salomo berbuat yang salah di hadapan Tuhan. Dia tidak menaati Tuhan sepenuh hatinya, seperti yang dilakukan ayahnya, Daud. Salomo mendirikan sebuah tempat yang tinggi untuk menyembah Kamos, berhala orang Moab yang menjicikkan. Dia membangun tempat itu di bukit dekat Yerusalem. Pada bukit yang sama, ia membangun tempat penyembahan untuk Molech, dewa orang Amon yang menjicikkan. Hal yang serupa dilakukannya untuk semua istrinya dari negeri asing itu. Para istrinya membakar kemenyan dan memberikan kurban kepada dewa-dewa mereka. Tuhan yang menampakkan diri kepada Salomo dua kali pada masa lampau, menjadi marah kepadanya ketika ia berhenti mengikut Tuhan. Tuhan telah melarang Salomo untuk menyembah dewa-dewa asing, tetapi larangan itu tidak dipatuhinya. Jadi, Tuhan berkata kepada Salomo, Engkau telah memilih untuk tidak melaksanakan perjanjianmu dengan Aku. Engkau tidak menaati perintahku. Jadi, Aku berjanji bahwa Aku akan merebohkan kerajaanmu dan menyerahkannya kepada salah seorang hambamu. Namun, Aku mengasihi ayahmu, Daud. Jadi, Aku tidak melakukannya selama Engkau masih hidup. Aku menunggu hingga anakmu menjadi raja. Kemudian, Aku mengambilnya dari dia. Aku tidak akan merobohkan seluruh kerajaan dari anakmu. Aku akan memberikan satu suku kepadanya untuk diperintahnya. Aku melakukannya karena Daud adalah hamba yang baik. Dan Aku melakukan hal itu demi Yerusalem, kota yang telah Kupilih. Musuh Salomo Pada masa itu, Tuhan membangkitkan Hadat, orang Edom, menjadi musuh Salomo. Hadat adalah keluarga raja Edom. Beginilah yang terjadi. Dahulu, Daud mengalahkan Edom. Yoab, ialah panglima pasukan Daud. Yoab pergi ke Edom untuk menguburkan orang mati. Yoab membunuh semua lelaki yang masih hidup di sana. Yoab dan semua umat Israel tinggal di Edom selama enam bulan. Selama masa itu, mereka membunuh semua lelaki Edom. Hadat pada waktu itu masih seorang pemuda. Jadi ia melarikan diri ke Mesir. Beberapa hamba ayahnya pergi bersama dia. Mereka berangkat dari Midian dan pergi ke Paran. Beberapa orang di Paran bergabung dengan mereka. Lalu semua kelompok itu pergi ke Mesir. Mereka menjumpai Fir'aun, Raja Mesir, minta tolong. Fir'aun memberikan rumah dan beberapa bidang tanah kepada Hadat. Fir'aun juga mendukungnya dan memberikan makanan kepadanya. Fir'aun senang sekali dengan Hadat. Sehingga ia memberikan seorang istri kepada Hadat, yaitu adik istri Fir'aun. Istri Fir'aun adalah Ratu Tahpenes. Jadi, saudari istri Tahpenes kawin dengan Hadat. Mereka mempunyai seorang anak yang bernama Genubat. Ratu Tahpenes mengizinkan Genubat dibesarkan dalam kalangan istana Fir'aun bersama anak-anak Fir'aun. Di Mesir, Hadat mendengar bahwa Daud telah mati. Ia juga mendengar bahwa Yu'ab, panglima tentara, telah mati. Maka berkatalah Hadat kepada Fir'aun, Izinkanlah aku pergi ke negeriku sendiri. Namun, Fir'aun menjawab, Aku telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau butuhkan di sini. Mengapa engkau ingin kembali ke negerimu sendiri? Jawab Hadat, Allah juga membangkitkan seorang lain menjadi musuh Salomo, yaitu Rezon, anak Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya. Majikanya ialah Hadadezer, Raja Zobah. Setelah Daud mengalahkan pasukan Zobah, Rezon mengumpulkan beberapa orang dan menjadi pemimpin pasukan kecil. Rezon pergi ke Damsik dan tinggal di sana dan menjadi Raja Damsik. Rezon menjadi Raja Aram dan dia terus menjadi musuh Israel selama hidup Salomo. Rezon dan Hadat menimbulkan banyak kesulitan terhadap Israel. Yerobeam, anak Nebat, adalah salah seorang dari pelayan Salomo. Ia berasal dari suku Efraim dari kota Zereda. Ibunya bernama Zerua. Ayahnya telah mati. Ia memberontak terhadap Raja. Inilah kisahnya mengapa Yerobeam memberontak terhadap Raja. Salomo membangun Milo dan menutup celah tembok kota Daud, kota ayahnya. Yerobeam adalah orang kuat. Salomo melihat bahwa orang muda itu pekerja yang baik. Jadi, Salomo mengangkatnya menjadi pemimpin para pekerja yang berasal dari keturunan Yusuf. Pada suatu hari, Yerobeam pergi ke luar Yerusalem. Nabi Ahiyah dari Silu bertemu dengan dia di perjalanan. Ahiyah memakai pakaian yang baru. Saat itu hanya mereka berdua di daerah itu. Ahiyah mengambil pakaiannya dan merobeknya menjadi dua belas potong. Kemudian berkatalah Ahiyah kepada Yerobeam, Ambilah sepuluh potong bagimu. Tuhan Allah Israel mengatakan, Aku akan mengoyakkan kerajaan dari Salomo dan menyerahkan kepadamu sepuluh suku. Dan aku mengizinkan keluarga Daud memerintah hanya satu suku. Aku membiarkan mereka memiliki kelompok itu. Aku melakukan itu untuk hambaku Daud dan demi Yerusalem. Yerusalemlah kota yang kupilih dari antara semua suku Israel. Aku akan mengambil kerajaan dari Salomo karena ia tidak menikuti aku. Ia menyembah Ashtoret, Dewi Sidon. Dia menyembah Kamlos, Dewa Moab, dan menyembah Milkom, Dewa Amon. Salomo tidak melakukan yang benar dan yang baik. Ia tidak mematuhi hukumku dan perintahku. Ia tidak hidup dengan cara sebagaimana yang telah dilakukan oleh Daud. Jadi, aku mengambil kerajaan dari keluarga Salomo. Tetapi, aku membiarkannya menjadi raja seumur hidupnya. Aku melakukan hal itu karena Daud hambaku. Aku telah memilih Daud karena dia melakukan semua perintah dan hukumku. Aku akan mengambil kerajaan dari tangan anaknya dan Yerubeam memerintah atas sepuluh suku. Dan aku mengizinkan anak Salomo terus memerintah atas satu suku. Aku melakukan hal itu supaya hambaku, Daud, selalu mempunyai seorang keturunan memerintah di hadapanku di Yerusalem, di kota pilihanku sendiri. Tentang dirimu, aku membuat engkau memerintah atas semua yang kau inginkan. Engkau menjadi raja atas seluruh Israel. Aku melakukan hal itu untukmu jika engkau hidup benar dan patuh atas semua perintahku. Jika engkau mematuhi hukum dan perintah seperti Daud, maka aku akan bersama engkau. Aku membuat keluargamu menjadi keluarga raja seperti yang telah kulakukan terhadap Daud. Aku memberikan Israel kepadamu. Aku menghukum keturunan Daud karena perbuatan Salomo. Tetapi aku tidak akan menghukum mereka selamanya. Kematian Salomo Salomo berusaha membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam melarikan diri ke Mesir dan bertemu dengan Sisak, Raja Mesir. Dia tinggal di sana hingga Salomo meninggal. Salomo melakukan banyak hal besar dan bijaksana selama pemerintahannya. Semua hal itu tertulis dalam sejarah Salomo. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel selama 40 tahun. Kemudian dia meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud, kota ayahnya. Yerobeam menggantikan dia menjadi raja.